Terima kasih. 14.626 metrik ton, kita usulkan untuk 2021 ini 20.161 metrik ton, namun yang diberikan oleh Dirjen Megas kuota muareni untuk tahun 2021 ini adalah 13.658 metrik ton, ada penurunan lebih kurang seribuannya 928 metrik ton. Alasan mereka? Ini yang belum kita tahu, tapi ini adalah kuota yang diberikan oleh Dirjen Megas untuk muareni. Mungkin ini ada pembangun jarak si muareni terkait dengan itu. Terkaitnya kita cari tahu kenapa sampai langka, padahal ini kan awal-awal tahun. Sampai langka kan ini lumayan banyak penurunannya. Itu jumlah itu untuk pertahun Pak ya? Pertahun ya. Kalau kita hitung itu 968 metrik ton itu, per tabung per tahun ya, nanti kurang 309.333 tabung per tahun pengurangannya. Kalau dihitung per bulan, 25.777 tabung per bulannya, penurunannya. Nah ini agaknya saya tahu, Pak. Untuk tabung yang 3 kilo atau apa itu, Pak? Itu khusus 3 kilo, Pak ya, Pak? 3 kilo? 3 kilo. 15, segala macam, stabil. Stabil. Ini ke 3 kilo. Ini surat yang ke 3 kilo dari surat gubernur ini, Pak. Kita sayangkan, Pak, adanya penurunan itu, Pak? Kita sayangkan, Pak. Karena di satu sisi ada daerah yang justru kuota permintanya dinaikkan. Dan di satu sisi lain memang ada penurunan dari daerah lain-lain. Karena kan jaringan gas juga hanya di beberapa kecamatan. Untuk daerah-daerah lain kan juga belum mendapatkan jaringan gas itu, ya? Nah ini yang kita mau cari tahu, kita akan ke SPBE siang ini dan terus ke agen untuk mengecek itu apa benar ada penurunan dari pertamina. Karena yang menurunkan kuota itu tentu dari pertamina. Melalui persediaan dari SDF. Kita akan semacam itu melibatkan ini, Pak. Apakah keamanan, kalau di Kiro ada semacam penimbunan? Sejauh ini kami belum mendapatkan indikasi itu, Pak. Belum mendapatkan indikasi itu. Kami cek di eceran-eceran juga memang pasokan dari pangkalan sama agen yang terbatas. Kalau harganya sendiri berapa normalnya itu? Harga head itu saya lupa. Terima kasih.